PEMBANGUNAN STADION Sedikitlah bertanya tentang PSM, tahun ini kan Alhamdulillah PSM menjadi juara di Liga 1, setelah 23 tahun ini tidak jadi juara, bagaimana ini tanggapan tak? Ya ini PSM juara karena mungkin pelatihnya ya, pelatih sama pemain, jadi kombinasi antara pemain muda dan pemain senior. Ini kan PSM tahun ini jadi juara di musim Liga 1, apa tanggapan tak? Ya semakin jaya, semakin maju PSM! Saya tentunya sangat bahagia sebagai warga Sulawesi Selatan, di mana warga Sulawesi Selatan pastinya sangat bangga terhadap keberhasilan PSM di mana. PSM ini adalah salah satunya klub terbaik yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya tentunya bersyukur, saya mengucapkan terima kasih kepada tim, kepada pihak PSM yang terlibat dengan kemenangan. Akhirnya PSM selama 23 tahun juara dalam pertandingan ini. Tentu senang mbak. Tahun ini kan PSM menjadi juara di Liga musim 1, bagaimana tanggapan tak? Tanggapan kok ke depan atau bagaimana ini? Tanggapan tak ini PSM jadi juara? Tanggapan kok PSM jadi juara selama 23 tahun, tidak pernah jadi juara, Alhamdulillah sekarang jadi juara. Jadi ini banget makin dia happy sekali maki? Iya, karena sudah 23 tahun, semenjak PSM bermain, baru sampai sekarang lagi jadi juara. Siapa ini pemain anda lantai di PSM? Pluim, Yuran, banyak nih ya. Oke, salah satunya itu Pluim kak. Siapa pemain anda lantai ini di PSM? Sananta sama Pluid. Oh, Sananta sama Pluid nih kak. Siapa ini pemain anda lantai di PSM kak? Masih tetap Pluim. Pluim di, rata-rata kayaknya Pluim itu jadi andalan sekali. Terus tanggapan tak ini selanjutnya untuk para pemain tim PSM kesayangan tak ke depannya untuk menjuarai Liga-Liga selanjutnya? Apa yang harus diperbaiki lagi kira-kira? Pemain-pemain tetap dipertahankan yang ada saat ini tuh. Terus kalau memang ada penambahan ya pasti lini-lini yang mana masih ada tambahan. Semoga ke depannya akan lebih baik lagi, bisa menjuarai Liga-Liga selanjutnya lagi. Sarapan tak ini ke depannya untuk pemain-pemain PSM, untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan Liga-Liga selanjutnya apa saja? Yang dimau itu dari supporter-supporter itu yang pertama bangun dulu stadionnya, yang kedua usahakan perbanyaklah pemain lokal untuk kita. Makin maju makin jaya? Oke makin maju makin jawa. Kemudian jaya nih. Kemudian satu lagi pertanyaanku ini kak, kan PSM ini kodong masih belum ada stadionnya. Selama ini kan bertanding mereka harus jauh ke kota Parepare. Bagaimana ditanggapan tak untuk pemerintah mengenai stadion PSM yang belum dibangun sampai saat ini? Semoga pemerintah cepat membangun stadion supaya anak-anak PSM tidak jauh lagi main. Harapan saya semoga pemerintah dengan juaranya PSM kali ini, semoga pemerintah tergerak hatinya untuk membangun stadion di Sulawesi Selatan ini, di daerah Makassar ini. Sehingga para penonton yang ada di daerah Makassar intinya tidak jauh lagi untuk menonton PSM yang tercinta ini. Ini juga menurutku, karena PSM juga juara, banyak kota yang mau menerima PSM, apalagi misalnya Parepare, Pangkep, untuk jadi tuan rumah di PSM. Apakah pemerintah kota Makassar tidak malu? Sebagai kita yang punya kota, tidak punya stadion begitu. Ini PSM kan sudah juara nih di tahun ini, tapi sayang sekali sampai saat ini, belum pih, kita ini punya stadion sendiri. Kita harus bertanding di kota lain. Bagaimana tanggapan ini untuk pemerintah mengenai stadion yang belum ada sampai saat ini, Kak? Saat ini kita harusnya malu, karena PSM sudah juara. PSM juara tanpa stadion ini. Hampir semua liga-liga internasional itu yang juara pasti ada stadionnya.